Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani Tanah adalah tempat bagi tanaman kita tuh hidup ya kan Dan tanah yang baik bakal menjamin tanaman kita juga tumbuh dengan baik juga Dan ternyata tanah yang baik itu gak lepas loh dari yang namanya karbon organik Video ini bakal dibagi menjadi dua pembahasan Yaitu bagian pertama adalah 5 manfaat luar biasa dari karbon organik Dan pada bagian kedua dari video ini Kita bakal bahas bahan-bahan apa aja yang menjadi sumber dari karbon organik Jadi tonton sampai habis Insyaallah bermanfaat Mohon maaf ada gangguan ya sahabat tani karena barusan habis hujan gitu lah Nah mari kita mulai setelah intro berikut ini Bam! Dan buat anda yang sudah klik tombol jempolnya dan share video ini Mudah-mudahan ilmunya jadi makin berkah dan rezekinya jadi tambah banyak lagi amin Sahabat tani karbon organik tanah adalah hasil dari proses dekomposisi dari makhluk hidup Baik itu manusia, hewan dan juga bagian dari tumbuhan yang memang sudah mati Ketika makhluk hidup tersebut mati Maka mikroorganisme bakal bekerja buat melakukan pengurayan Atau disebut juga dengan dekomposisi Sehingga menjadi karbon organik yang tersimpan di dalam tanah Lalu apa aja sih kira-kira manfaat luar biasanya Maka mari kita bahas satu per satu Pertama, karbon organik dapat memperbaiki sifat fisik tanah Ketika suatu bahan organik mengalami proses dekomposisi Maka lama-kelamaan bakal menyatu dengan tanah ya sahabat tani Sehingga bisa memperbaiki dari sifat fisik tanah Ketika tanah kayakan bahan organik Maka memungkinkan akar tanaman dapat melakukan yang namanya penetrasi Atau penambusan celah-celah bagian terdalam dari tanah gitu ya sahabat tani Buat melakukan penyerapan air dan juga unsur hara Sehingga pertumbuhan tanaman menjadi jauh lebih optimal lagi Dan ini salah satu video nyatanya ya sahabat tani Yaitu pada video yang ini Nah sebelumnya tuh lahannya gak subur gitu ya sahabat tani Tetapi ketika diolah dengan penambahan karbon organik Ternyata bisa jadi tempat wisata pertanian yang luar biasa Dan buat anda yang belum nonton gimana sih prosesnya Maka silahkan ya sahabat tani tonton pada video yang ini Kembali soal karbon organik dapat memperbaiki sifat fisik tanah Nah apa yang terlihat pada permukaan bakal mewakili apa yang tidak terlihat Dan ketika kita melihat tanaman kita tuh gak subur Kerdil dan juga gak normal gitu ya sahabat tani Pasti ujung-ujungnya tuh kepikiran Wow kayaknya kurang unsur hara apa nih Kurang pupuk apa nih ya enggak sahabat tani Padahal itu belum tentu loh ya sahabat tani Karena seharusnya yang perlu kita evaluasi terlebih dahulu Bagaimana kondisi dari perakaran tanamannya ya enggak Dan juga bagaimana kondisi dari tanah pertaniannya Dan bisa jadi loh ternyata akarnya tuh gak bisa berkembang Karena tanahnya tuh terlalu padat Dan juga bisa jadi loh ya sahabat tani Tanaman juga gak bisa menyerap air Dan itu karena tanah juga gak mampu loh Buat melakukan penyimpanan cadangan air Dan semua ini akar penyebabnya adalah Karena tanah gak memiliki sifat fisik yang baik Artinya kita tuh perlu ya sahabat tani Tambahkan karbon organik Biar tanah pertanian kita memiliki sifat fisik yang lebih sehat Oke Kemudian yang kedua Dan masih berhubungan sama yang nomor satu tadi Yaitu karbon organik dapat membantu agar tanah dapat menyimpan air dengan lebih baik Nah masih ingat gak apa itu proses fotosintesis Fotosintesis adalah proses penyerapan air dan juga karbon dioksida Yang kemudian diubah menjadi oksigen dan juga energi Melalui adanya sinar matahari Nah coba perhatikan baik-baik ya sahabat tani Buat menghasilkan energi dan juga oksigen Maka tanaman membutuhkan air dan juga karbon dioksida Benar? Dan anggaplah oksigen dan juga energi tersebut nilainya adalah 2 Dan air dan juga karbon dioksida Masing-masing nilainya adalah 1 Maka seandainya yang tersedia cuma karbon dioksida Sedangkan airnya 0 ya sahabat tani Maka pasti hasilnya juga gak bakal 2 ya ya sahabat tani Apalagi misalnya airnya udah gak ada Karbonnya juga minim Beeh Langkap gitu ya sahabat tani Penderitaan tanaman ya engga Dan itulah kenapa Pada akhirnya tanaman kita tuh jadi kurus-kurus Kerdil-kerdil Dan juga daunnya tuh mudah rontok Kita aja nih misalnya sahabat tani Kalau udah kerja di kebun kayak gini coba Eh kelupaan bawa air yang minum Misalnya paling ujungnya rontok emosi kita ya engga Ini kenapa kok lupa bawa Minum ya guys sahabat tani Maka artinya silahkan ya sahabat tani Lakukan penambahan karbon organik Biar tanah pertanian kita jadi lebih subur Gembur dan juga lebih sehat gitu ya sahabat tani Karena memiliki daya simpan air yang lebih baik Oke Kemudian yang nomor 3 Yaitu sebagai wadah hidup dari mikroorganisme Pengurai sekaligus menyumburkan kesuburan biologi tanah Peran dari mikroorganisme itu ada 3 loh Yaitu sebagai biofertilizer Yaitu makhluk hidup yang dapat menyediakan unsur hara bagi tanaman Oleh proses perombakan bahan organik Kemudian biostimulan Yaitu dapat lo menstimulasi pertumbuhan tanaman Melalui zat perangsang tumbuh Atau zat pengatur tumbuh yang dihasilkannya Dan bioprotektan Yaitu dapat lo memproteksi tanaman kita Dari resiko serangan penyakit Maka dengan penambahan karbon organik disini Dapat lo membantu memperbanyak populasi dari mikroorganisme Pengurai mantap Kemudian yang nomor 4 Dan ini masih seputar mikroorganisme Yaitu karbon organik ternyata Dapat lo mengurangi resiko penyebaran penyakit tanah Mikroorganisme tanah itu terbagi lo menjadi dua ya Sahabatan yaitu yang efektif dan juga yang jadi patogen Efektif artinya bermanfaat buat kita Sedangkan patogen artinya tidak bermanfaat Atau merugikan dari kita Sahabatan yaitu bagi tanaman kita Dan pada dasarnya Bisa dibilang faktor utama dari pembawa penyakit Itu berasal dari tanah Dan itu biasanya sebagai akibat dari populasi patogen Yang berkembang luar biasa Mungkin bakal ada yang bertanya Bisa gak kita memusnahkan patogen itu 100% ya gak? Memang kayak sahabat tani kita tuh gak bisa memusnahkan sampai 100% Itu gak mudah gitu ya sahabat tani Tetapi dengan menjaga keseimbangan antara efektif dan juga patogen Kayak gitu ya sahabat tani Minimal kita sudah bisa menekan dari perkembangan populasi patogen tersebut Ibaratnya misalkan gitu loh depan anda ada 20 buah kursi Misalnya artinya kan ada 20 tempat duduk ya gak sahabat tani Nah kalau ternyata kursi itu udah didukin 10 orang Artinya kan slot yang tersedia kan masih 10 ya gak sahabat tani Tapi bayangin coba kalau seandainya kursinya baru didudukin 2 orang Artinya kan masih ada slot kosongnya itu 18 ya gak sahabat tani Nah artinya 18 tersebut masih bisa didudukin gak gitu loh Nah perkembangan mikroorganisme tanah juga sama gitu ya sahabat tani Yaitu kalau misalnya terjadi ketidakseimbangan Masih banyak slot yang kosong gak gitu ya sahabat tani Atau ruang kosong gak gitu loh Maka dia bakal menggunakan slot kosong atau ruang kosong tersebut Buat melakukan perkembang biakan gak gitu loh Sehingga perkembang biakan patogen jadi meluas luar biasa Kayak gitu ya sahabat tani Dan kalau ternyata lebih banyak patogen dibandingkan dengan efektif Maka pas tanaman kita bakal kena penyakit Tetapi kalau misalnya seimbang gitu ya sahabat tani Atau bahkan lebih banyak yang efektif daripada patogen Maka tanaman kita bakal terhindar dari resiko penyakit gitu ya sahabat tani Artinya dengan kita tuh selalu rutin tambahkan mikroorganisme efektif Seperti misal JMS gitu ya sahabat tani Kemudian IM4 aktif, trikoderma serta produk bioaktifator lainnya Dan juga sediakan karbon organiknya Maka pasti ya sahabat tani tanah kita bakalan lebih subur, gembur dan juga lebih sehat lagi Dan manfaat luar biasa yang terakhir ya sahabat tani Dan ini pasti bisa dirasain semua orang loh Yaitu dengan penambahan karbon organik di dalam tanah Dapat membantu menstabilkan dari perubahan iklim ini ya sahabat tani Terkadang kalau misal ada sampah nih ya sahabat tani Contohnya daun-daun yang jatuh dari pohon depan rumah kita misalnya gitu ya sahabat tani Kemudian kita sapu kan Kemudian dikumpulin di satu tempat ya kan Nah pertanyaan saya setelah terkumpul lalu diapain coba Paling ambil korek api cas gitu ya sahabat tani dibakar ya nggak Nah inilah yang bikin karbon organiknya tuh naik gitu ya sahabat tani Dan pada airnya bakal numpuk dan menjadikan peningkatan suhu yang luar biasa Makanya makin tahun suhunya makin nggak normal gitu ya sahabat tani Kadang panas, kadang hujan coba Yang barusan ini hujan gitu ya sahabat tani Kemudian contoh lain misalnya ada jerami numpuk gitu ya sahabat tani Baik jerami punya kita atau jerami punya orang lain misalnya Lalu kalau udah ketemu yang numpuk kayak gitu apa yang bakal terjadi coba Kebanyakan orang tuh cari korek cas gitu ya sahabat tani Dibakar ya nggak sahabat tani Padahal kita justru sedang membuang-buang potensi karbon organik yang luar biasa Yang seandainya kita tuh lakukan fermentasi Kita olah sedemikian rupa gitu ya sahabat tani Kemudian kita aplikasikan pada tanah pertanian Maka pasti bakal bermanfaat bagi tanah dalam jangka waktu yang tidak sebentar Makanya ada istilah loh dari tanah kembali ke tanah benar Maka seharusnya apa yang kita dapat dari tanah itu jangan dibakar gitu ya sahabat tani Tapi kembalikan lagi pada tanah pertanian kita Tanaman misalnya sahabat tani kita tanam pada media tanah ya kan Maka sisa-sisa tanaman itu jangan dibakar gitu ya sahabat tani Kayak ada daunnya misalnya atau bekas-bekas tanaman ya nggak itu jangan dibakar Tapi kembalikan lagi pada tanah pertanian kita Kemudian ada binatang ya sahabat tani mati kan Ya kembalikan lagi ke tanah gitu loh Kemudian manusia gitu ya sahabat tani ya kan Meninggal misalnya ya memang sudah seharusnya kan dikembalikan lagi ke tanah ya kan Jadi semua makhluk hidup yang sudah mati Yang ketika kita kembalikan lagi pada tanah Maka bakal jadi karbon organik tanah Dan bermanfaat bagi tanah dalam jangka waktu yang lama gitu ya sahabat tani Dan bahan-bahan lainnya juga yang jadi sumber karbon organik tanah Itu diantaranya adalah arang-arangan gitu ya sahabat tani Artinya semua jenis bakaran yang nggak sempurna Dan jadi bentuk arang itu merupakan sumber karbon organik tanah yang bagus gitu ya sahabat tani Kemudian pupuk kandang juga mengandung karbon organik Urin juga mengandung karbon organik ya sahabat tani Kemudian penggunaan mulsa dari sisa tanaman Itu juga bisa membantul mempertahankan karbon organik di dalam tanah Kemudian limbah rumah tangga Setelah kita bikin yang namanya ekoenzim Maka jadilah enzim yang luar biasa Sebagai karbon organik yang bagus buat tanah gitu ya sahabat tani Lalu sisa makanan yang nggak habis misalnya Kemudian kita fermentasikan juga jadi karbon organik gitu ya sahabat tani Dan masih banyak lagi kayak gitu loh contoh dari karbon organik Dan buat aneh yang bertanya asam bumat masuk nggak ya nggak sahabat tani Masuk aja sih ya sahabat tani Asal itu tuh bikin sendiri gitu loh Kalau misalnya beli ini tuh nggak masuk hitungan gitu ya sahabat tani Karena nyari duit juga butuh karbon organik ya nggak sahabat tani Dan sebelum video ini saya tutup Saya mau ngajak kita semuanya buat merenung gitu ya sahabat tani Dan juga berpikir kayak gitu loh Kenapa sih hutan itu ya sahabat tani Bisa ditumbuhi pohon hingga puluhan sampai ratusan tahun ya nggak sahabat tani Terdapat banyak populasi tumbuhan yang bahkan tanpa dipupuk Kita loh bisa tumbuh dengan subur ya nggak Nah semua terjadi karena daur material karbon organik ini Yang terjadi tanpa henti loh ya sahabat tani Misalnya ketika daun tumbuhan jatuh Maka mikroorganisme bakal langsung bekerja Buat mendekomposisi dedaunan tersebut Sehingga lama kelamaan dedaunan tersebut Bakal menjadi kompos yang juga Jadi sumber karbon organik bagi tanah Makanya kalau kita mau meniru apa yang terjadi di hutan Bikin lahan pertanian kita tuh jadi subur, gembur dan juga sehat ya sahabat tani Maka jangan pernah abaikan keberadaan dari karbon organik tanah Pada praktek budidaya tanaman pertanian kita gitu ya sahabat tani Mudah-mudahan hasil pertanian kita jadi lebih mantap lagi Jadi silahkan klik tombol jempolnya yang banyak jika anda sukai video ini Dan juga bagikan kepada teman-teman anda Karena satu kebaikan yang kita bagikan bakal berbuah beribu kebaikan yang selanjutnya Dan insya Allah kita bakal ketemu lagi pada video lainnya di channel penyeluh pertanian lapangan Dan di samping sini ada video tutorial cara pembuatan kompos sumber dari asam humat Nah silahkan ya sahabat tani di klik Insya Allah bakal tambah pengatauan anda Terima kasih saya Rizir Ansar Petani Cerdas, Pertanian Maju Jai Luar Biasa Saya Ahri dan Ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh